selamat menikmati masih aja dia rajin sekali dia dengan tradingnya wuhuu kakak boleh diganggu nanti dia konsentrasinya berkurang eh kakak kita ngobrolin itu yuk gimana kalau orang yang kita sayangi itu tiba-tiba sakit sakit parah ya gak kakak kalau orang tuh ya kan sakit itu kan sebenarnya kan kalau orang islam ya kakak ya correct me if i was wrong itu adalah sakit itu kan mengurangi dosamu ya kakak betul tapi sebenarnya sih kalau menurut aku selain itu kalau orang yang kita sayang itu sakit sebenarnya ujiannya itu bukan hanya sama pasiennya orang sakitnya atau orang sakitnya tapi justru ujiannya itu sama keluarganya bener gak iya hmm saya tuh pernah ngalamin ya waktu kakak opung saya kakek saya die maaf ya tadi ada telpon mengganggu jadi selain pasiennya atau orang sakitnya yang mengalami ujian sebenarnya yang lebih sakit itu kan ujian itu juga terhadap keluarganya karena saya pernah ngalamin sendiri ya nih ya kakak ya waktu kakek aku kritis itu ya aku ingat banget jadi dia sakit kanker paru-paru dan waktu itu dokter bilang umurnya paling lambat sebulan ya kakak ya nah jadi kakek saya karena difonis frontal begitu sebenarnya dia itu gak terima gitu dia bilang dia belum mau meninggal apalah apalah gitu nah tapi memang penurunannya itu cepat sekali dan selama sebulan itu praktis saya tidur sama kakek saya setiap hari dan saya melihat bagaimana kakek saya berjuang hingga tarikan nafas yang terakhir makanya saya tahu banget bagaimana orang itu berjuang menghadapi sakratul maut ya nah jadi memang kalau orang yang kita sayangnya itu meninggal apalagi dokter udah fonis nah disitulah kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan jadi kalau orang yang kita sayangnya itu sakit kita bukan hanya menguatkan dia tapi kita juga harus menguatkan diri kita sendiri pertama yang paling penting adalah umur itu di tangan Tuhan bukan di tangan dokter sekalipun dokter itu dokter spesialis paling terkenal sedunia jadi kalau misalnya dokter itu fonis satu bulan tapi belum waktunya satu bulan apa udah lebih dari satu bulan Tuhan belum mengizinkan berangkat gitu ya jadi gak pakalan gitu nah makanya kita harus membesarkan hati orang yang kita sayangi kalau sampai dia di fonis karena memang biasanya pengalaman nih ya waktu itu saya juga sama mamalia orang itu kalau belum tahu dia sakit dan belum di fonis itu sebenarnya malah gak apa-apa ya gak kakak tapi kan setelah di fonis itu malah daun-daun daun-daun abis itu hilang gitu nah itu sering banget kayak begitu jadi sebenarnya yang membunuh itu bukan penyakitnya tapi fonisnya ya kan jahat ya kan nah jadi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan pemilik alam semesta ini yang memberi kehidupan gitu loh itu menurut saya rule number one ya kalau orang yang kita sayangi itu sakit dan yang kedua kalau memang yang saya juga pernah ngalamin waktu itu saya ngeliat mamalia sakit adalah orangnya itu harus ada di ambience atau sekelilingnya yang energinya itu positif gitu jadi energi yang mengelilinginya itu bukan energi yang malah bilang oh sakit banget ya gitu oh gimana kemonya atau gimana gitu yang ada dia malah makin sakit gitu nah sering tuh ya orang kalau dateng ke orang sakit dia bukan menularkan energi baik semangat yang baik malah bikin orang makin sedih gitu jadi kalau ada orang yang kita sayangi sakit itu sebaiknya malah kita harus menjauhkan dia dari air mata kita harus men-support dia supaya dia happy misalnya dia sukanya jalan-jalan ayo kita jalan-jalan atau dia sukanya ngopi-ngopi duduk-duduk bahkan cuma untuk lihat orang lewat gitu itu bisa memberikan dia energi yang positif gitu tapi kalau dia udah di voni sakit terus dia kita kurung di kamar wah makin cepet aja dia itu lalu nih ya yang sering terjadi adalah kita menutup pintu alternatif pengobatan yang lainnya gitu jadi sering tuh saya lihat misalnya kayak ada alternatif pengobatan keluarganya karena merasa udah berobat ke dokter spesialis paling mahal mereka gak percaya gitu ya atau memang tidak mendukung lah untuk orang sakit ini mencari alternatif pengobatan nah biasanya kalau dia gak didukung itu juga adalah salah satu yang bikin makin cepet gitu loh sementara kalau dia didukung didukung ditemenin ya didampingi gitu malah malah itu memberikan energi dia luar biasa energi positif sehingga dia bisa pulih kembali itu banyak contoh saya lihat seperti ada seseorang itu yang saya anggap kakak sendiri nah itu dia waktu sakit kanker dia langsung ngotot gak mau di kemo dari awal gitu nah jadi dia langsung jadi kakak saya ini kan cantik gitu ya dia sadar banget dia cantik nah jadi dia tahu kalau dia kemo kulitnya langsung hancur langsung gosong gitu dan malah lebih cepat karena memang kan kemo itu terbukti sel yang sehat pun jadi terbunuh gitu jadi bukan hanya sel yang jeleknya yang terbunuh tapi sel sehatnya nah dan dia sembuh tuh karena keluarganya mendukung dia berobat jauh keluar kota tapi ya sekali lagi mungkin karena sugesti dan dia juga didukung akhirnya dia bisa sehat nah jadi pintu-pintu seperti itu tolong jangan ditutup gitu kalau memang untuk kebaikan untuk kesembuhan dia dan treatmentnya tidak membahayakan kenapa enggak gitu ya nah tapi kakak sebenarnya gue kalau ngomong kayak gini gue dimerain bapak gue kali ya sis ya secara bapak gue dokter ya waduh nah maaf ya gitu nah jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi ada pujian dari Tuhan ya punya hutan keluarga orang yang disayangi tiba-tiba sakit stay strong ya and keep believe beautiful things positive things ya dampingi dia dan kuatkan sama-sama memuatkan diri maka semuanya setelah kita doa kita serahkan biarlah semuanya menjadi urusan Tuhan bukan urusan kita sampai ketemu ya dadah I love you selamat menikmati Terima kasih.